Jumat malam 21 April 2023, dalam meriahkan datangnya Idul Fitri 1444 Hijriah, pemerintah kota Jambi menggelar kegiatan pawai kendaraan hias dan takbir keliling di sepanjang jalan di wilayah kota Jambi. Kemeriahan kegiatan pawai kendaraan hias dan takbir keliling yang diinisiasi oleh pemerintah kota Jambi ini diikuti sebanyak 35 kendaraan hias. Wali kota Jambi Syarif Fasa menyampaikan bahwa setelah 3 tahun, kegiatan pawai kendaraan hias ini tidak dilaksanakan dikarenakan pandemi COVID-19 yang melanda beberapa waktu lalu. Dirinya berharap agar kegiatan pawai kendaraan hias ini dapat menghibur masyarakat yang ada di Tugu Kerisi Ginjay dan masyarakat di kota Jambi. Tahun 2023 malam ini, kita kembali bisa melaksanakan pawai mobil hias dan takbir keliling. Tentunya banyak pihak yang bertanya-tanya, kenapa takbir ini harus dikawal-kawal? Kenapa harus dipusatkan di Tugu Kerisi ini? Ini adalah salah satu upaya kami, pemerintah kota Jambi berserta PORKOM Pindah untuk dapat membuat bagaimana malam ini tidak macet di mana-mana. Dalam kegiatan ini, wali kota Jambi dan wakil wali kota Jambi melepas langsung kegiatan pawai kendaraan hias dan takbir keliling ini. Sandi, Cik TV, melaporkan.